yang akan memenangkan match ketiga ini nah ini ada aku main Drenk musuhnya tiga support ya kayak gitu dong dan biasanya mungkin emang nge-troll ya memang bosan aja kayak main kira juga ya bener challenger ada yang rekomendasiin kira-kira juga bagus kita tahu triangle miss-nya bener-bener berdamage tinggi disana ya jadi bisa untuk nge-instankin Joker cuman oke kita mulai di match ketiga ini masih support dan juga match ya jadi kombinasinya support match jalan bareng mulai bersihin mid lalu mencuri yang bukan hak ya gitu kan mencuri yang bukan hak tuh ya langsung aja sih fair fair aja sih kalau di dunia nyata jangan di dunia nyata jangan nah itu dia satu buah skill yang sangat sakit disana shining light mengenai cara damha cukup berbahaya King disini mereka harus memperhitungkan kembali posisioningnya dari Joker tersendiri satu buah roket disana tidak mengenai siapa-siapa hanya untuk ngecek saja posisinya ya untuk ngecek ada musuh apa enggak di rumput ya dan disini udah ada awi eh eh bener ya awi rawi untuk mau mau ngecegat tadi bahasanya aku cegat ya untuk ngecegat si musuhnya yang supportnya ini maksudnya atas ya yang itu Zata ini nah oke Zata ini ya Zata kembali kita lihat diarah mid disana masih berusaha untuk membersihkan krip aja terlebih dahulu bersama lebih cepat daripada Om Kumis disini yang menggunakan Liliana tapi Baldumnya sih agak agak bahaya mekanik tua ini agak kita lihat gimana dia sudah mulai menunjukkan eksistensinya jadi Liliana enggak kadang enggak berani maju Oh lihat lagi aku takut-takutan dia jadinya dan oke Conan disananya takut ditemani nama midnya Oh iya iya dan ini dia supportnya secara lebih sibuk bantu Hayate ya called disana sama dengan sia dan oke habis aldriga menjadi sebuah pilihan untuk di inisiasi oleh King disana sudah masuk lima orang ready in posisian apakah langsung bisa diganggu karena kita lihat sudah ada backup dari Lingling di area atas dan kembali kita lihat satu buah wajah digunakan dan terbang disana tapi suntungnya masih bisa dapatkan oleh no name langsung aset masuk disana dua kill didapatkan dan terpaksa harus mundur terlebih dahulu dari no name satu buah Sage Golem harus direlakan karena personel sudah tumbang disini no name meski mendapatkan satu buah buff dari abyssal dragon terpaksa harus kalah di fase war pertama satu walaupun terlalu tingkasya sangat baik dari Dambah mendapatkan kill atas cold disini aneh Hai dengar saja disini untuk King dia langsung ngeinvasi janggal musuhnya lagi dan langsung dimasukin oleh badumnya dapat kill dan lang mundur langsung mundur langsung mundur tadi kirain mau dimasukin lagi jadi dimasukin lagi dan langsung mundur mundur aja disana dan mereka kembali mencari posisi ya mencari posisi supaya enak dan bisa untuk memulai warnya dengan lebih baik lagi nanti balik kita lihat disini Dark Slayer pun jadi pilihan bagi King disini untuk dapatkan karena mereka tadi ketinggalan dan buff dari abyssal dragon tapi enggak masalah karena mereka dapetin empat kill tanpa balas masih skor masih 4-0 sekarang dan kekayaan dari Zata ini tampaknya udah mulai sakit ya 2000 sendirian Ascens sudah diinisiasi tapi tidak dilanjutkan disana karena kita tahu belum ada musuh di arah depan sana dan Oh masih dilanjutkan mengenai cara call disana tapi dibalas dengan art splitter belum dilanjutkan dan fight nya masih ada horror gift pack dari Hertz Damba ha Hai nah nikah nggak diganti soalnya nikah ada yang jokernya jadi gue jemput tim lain gitu padahal namanya King sekarang dan oke ada pahada ekstra waduh nih gimana nih ngasih Nikko ya dan oke disana Dragon's Cloud kembali memutar mencari posisi yang baik pahada ekstra langsung saja Dragon's Red ke arah call-callnya cukup sekarang langsung damage dari pahada ekstra bener-bener sangat berbahaya disini aneh dan oke art splitter kembali disana mengenai Baldum tapi Om Kumis nggak bisa berkutik dan harus tumbang juga no name apa yang terjadi di game kedua tadi di match kedua mereka bisa menunjukkan tariknya di fase early tapi sekarang benar-benar dihajar oleh King kira-kira bagaimana menurut lu Ana masih sisa-sisa tadi kali ya masih sisa-sisa tadi jadi dia lagi main aman tapi malah kita katakan dan ini buat di atasnya udah langsung dimajuin aja kripnya untuk jokernya langsung dikejar sama Ling Ling dan enggak jadi selamat masih selamat juga langsung aja dikurung menggunakan white prison disana mekanik tua menunjukkan mekaniknya masih sanggup yang katanya apakah itu mekanik tua harganya berapa ya wow 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 kau nanyain harga kau nanyain harga bukan-bukan masalahnya ada isu lain tapi tidak perlu lanjutkan hanya untuk yang konek-konek saja pahada ekstra maju ke arah depan tapi masih bisa kabur dari cold dan tower pun harus diikhlaskan ya satu persatu tower Noname hancur kira-kira menurut lu gimana caranya Noname untuk bisa membalikkan keadaan harus barengan sih bukan barengan ya tapi tepatnya kan ini lagi pisah-pisah mungkin untuk nge-call temen-temannya buat barengan dulu untuk fight dimana kalau misalkan dia kurang orang dia akan kalah gitu dan untuk mau menang lagi dia harus majuin dulu sih krip-kripnya gitu oke dan kembali kita lihat disana hei 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 kenapa observernya masuk ke arah pahada ekstra ini misal Dragon mendapatkan dan langsung saja damha memulai penyerangan di arah atas Dragon's Cloud masuk karakol disana tapi sudah ada 1-2 tos yang dilakukan oleh siah disini kita lihat sini pahada ekstra mulai kabur tapi ada gunai Blitz dan juga backup dari Om Kumis sangat baik menutup nyawanya disana dan oke tapi sayangnya dengan berkumpulnya personil di atas Noname tower di area mid sudah dihancurkan dan sekarang Noname semakin kehilangan t-shirt di area map-nya dan langsung aja disini buat Om Kumis masih maju-mundur maju-mundur cantik dia mau ngurusin lane-nya dulu iya masih ngurusin lane aja ya iya ngurusin lane aja dia mau nyulik mekanik 2 dia masih di area tower nggak bisa nggak bisa masuk nah ini masalahnya noname juga susah ya untuk gimana mereka mau kumpul menangin oke dapat satu kill tapi towernya hilang gitu kayaknya permainan makronya lebih bagus dari King ya memang harus aku bilang tadi kan kayak kripnya harus dimajuin dulu sedikit demi sedikit gitu soalnya gimana kalau tower mau objektif si kripnya itu harus maju gitu kalau misalkan krip maju kan kita untuk nyerang kayak gini juga lebih santai oke satu buah tadi kita lihat disana ada asen yang digunakan untuk menyelamatkan dirinya Shrikentos tadi hampir saja seharusnya bisa membunuh King KNG 93 tapi sayangnya masih bisa kabur Spear of Longinus menjadi item yang dipik oleh Aoi disana dan memang cocok juga menghadapi disana kita tahu disana ada Lumbur dan juga Tara yang defense nya cukup tebal dan memang harus dikurangi dan oke Ling Ling disana tampaknya masih linglung waduh-waduh menunjuk menemukan satu buah celah nih untuk bisa nge-kill ini belakang ataupun mengacak-acak lini belakang dari King dan beserta pasukannya kembali kita lihat Slayer ditumbangkan Seven Guard sudah mulai keluar kembali kita lihat disini harusnya 3 lane push bisa dilakukan oleh King dan bagaimana noname bisa untuk membalikan keadaan dengan posisi seperti ini 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 udah udah amat sangat sulit sih menurutku karena dia untuk perbedaan goldnya juga agak lumayan jauh Kak ya lumayan jauh ditambah lagi dia udah agak ketar-ketir ya ketar-ketir dan disini langsung aja mekanik tua wow 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 mekanik tua balik kita lihat satu buah wajah mengenai karasya disana dijambah dengan asen yang ugunakan untuk mengecek rumput tampaknya saudara-saudara KNG 93 kunai blitz langsung masuk tapi ultimate dari Minerva membatalkan disana gold bersatu kembali kah karena masih ada Conan di area bawah harusnya bisa mereka kembali dan recall pun dilakukan Minerva harusnya memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa Hayate masih sendirian disana dan langsung diget 5 orang sangat berbahaya dan harusnya merelakan dirinya tumbang atas Aoi waduh ini lama-lama niknya mulai bahaya kalau disebutnya iya challenger sudah mulai notice nih niknya mana niknya Aoi niknya Aoi iya harusnya agak jarang-jarang disebutnya makanya yang pade ya itu pade aja deh kan pade aja kita panggil ya kita panggil pade iya sudah satu buah wild prison disana mengurung Liliana Om Kumis masih belum bisa berbuat banyak Winship digunakan Tornado pun disambung disan tapi tumbang oleh Damha sangat berbahaya Lingling harus kabur dan Syah pun juga disana bersatu untuk lari tapi ada KNG 93 menggunakan asalnya dan langsung mendapatkan satu buah kill Karasha disini aneh kita bisa bilang no name sudah di posisi yang berbahaya mereka setiap mau inisiasi udah langsung di counter gitu aja sih gimana ya kira-kira tuh kayak susah sih iya susah dan menurut aku jalan satu-satunya dia udah harus dapetin kayak Abyssal Dragon terus Dark Slayer nya juga buat nambahin si point gold nya nah terus naik-naikin juga wow langsung jadi steal dan baru aja dibilang mereka harus dapatkan objektif itu dan langsung didapatkan di steal Slayer Vanguard sudah muncul di tiga lane yang ada dan oke King si creep nya harus dirapihin iya dari segi perbedaan gold sekarang sudah mulai ke arah 4.000 ya harusnya no name juga harus milih-milih kalau ngadain war gitu ya nggak bisa sembarangan aja dan ini Slayer masih belum di spawn karena memang Ling Ling yang nge-kill tadi ya jadi nunggu di area spawn dulu harusnya dan oke oke Holy Dragon harus segera didapatkan oleh King di sini guna mereka bisa lebih mudah untuk membunuh Slayer Vanguard sehingga lane pun tidak bisa di push lebih jauh oleh no name oke please layer di spawn di area atas dan sekarang langsung buat satu buah Aspreet terkonek karena dua orang di sana tapi tidak bisa dipakai untuk mencuri Holy Dragon di sini aneh dan langsung aja di area midnya mekanik tua Damha dan King mau ke bawah oh nggak jadi dan di bawahnya masih diikuti bunderan-bunderannya Liliana bunderan-bunderannya Liliana nah ini ya kita lihat di area mid pun masih belum melakukan inisiasi war sana di sana tapi di area atas layer Vanguard sudah bertumpuk dua harusnya bisa hancur di sana tower itu kalau kita Tower atas ya Tower atas kalau kita lihat belum ada backup tapi Minerva langsung datang di sana membantu penyelamatan tower di area atas Ling Ling kesulitan membuatnya itu kaburkan dikejar dua orang di sana wild prison langsung mengurung dirinya tapi tidak perlu tidak perlu langsung ditumbangkan oleh Pahar Extra dan juga Damha cukup berbahaya kita lihat sana Vendriertur sudah menjadi item yang dipilih oleh Joker ini akan tentunya yang menambahkan damage-nya dia juga ditambah dengan Muramasa dan juga Vavnir Talon wow ini sudah sakit banget 6-0-3 gold-nya 8.000 boss 8.000 jauh banget itu sudah makin sakit sudah sakit banget bukan hero early lagi sudah sampai late juga sudah sakit kalau kayak gini leading gold-nya dan oke Ashen langsung jadi buka berusaha untuk memberikan pressure karena no name sehingga high ground tidak ada yang bisa defense dan langsung saja tumbang sebuah koordinasi tim yang sangat baik dari King dan langsung kita di sana masuk kembali dari Surat digunakan udah kabur damah satu buah roket digunakan tapi dia kena sayangnya dan langsung saja ditumbangkan karena posisinya yang memang tidak enak untuk menyerang tadi dan dipaksakan untuk King disini pintar banget sih dia udah kayak udah numbangin satu temen eh satu temen satu musuhnya satu hero musuh dia langsung ngincar si towernya iya dan itu dia kembali kita lihat waterja di Ashen dibuka bersama mereka pressure out splitter digunakan tapi dibalas dengan cleansing wild prison pun dipakai berusaha untuk membuarkan dan disengaged oleh King tapi mereka di tua tampaknya harus mengembangkan dirinya karena di sana oh masih berusaha untuk mendapatkan can kill karom kumis tapi belum tentu dan nampaknya harus dua orang yang tumbang no name masih berusaha melanjutkan war-nya berkaca kah pada pertandingan sebelumnya di Pan Amelka agak ragu-ragu untuk melanjutkan fight kembali kita lihat di sini satu buah poster terjadi di area mate King apa yang terjadi sekarang apakah pressure bisa dibalikkan oleh no name karena hasil yang tadi dapatkan gold sekarang sudah mulai dikejar udah mengarah ke 2000 nih gold mulai dikejar dan disini langsung aja dia udah ngambil si darkstriernya ya iya gak ada siapa-siapa nih kita ambil aja siapa tahu bisa balikin keadaan nah itu dari kayak gini nih bakalan bisa ngembalikin keadaan apa enggak kalau mereka spawn di bawah kalau mereka korelasif push ya antara Hayati kayaknya bisa dibebasin dulu di atas jadi supaya ada satu buah kekuatan dari King itu yang gak gabung wah gitu kan jadi 4-4 situasinya dan itu bener-bener nguntungin Hayati karena kalau dia pun dilepas untuk split itu bagus banget Hayati hero yang mandiri ya bisa nyamatin dirinya juga gak seperti hero yang miliki oleh King gitu jadi mungkin untuk menghadapi itu ya terpaksa Joker karena kalau Scoot dipaksain lawan Hayati susah juga di late game seperti ini oke oke baik disini langsung aja Awi muter-muter pade ya nyebutnya pade ya pade pade aku nama hero nya aja deh kayaknya aku sebutnya kan oke Awi ya ngakut aja ya kan nah ya kita lihat disini di area bawah sudah langsung di spawner harusnya Invene Slayer masih belum dikeluarkan menunggu Slayer Vanguard keluar satu wave lagi dan Colt disini sudah terlihat posisinya di map Holy Dragon pun sudah mulai di inisiasi mekanik tua satu buah Wild Prison tapi masih bisa di efek oleh Colt mengenai Garasha disana cukup berbahaya Lumbur menggunakan satu buah art splitter nya konek karena pade dan juga Damha tapi kita lihat disini AC nya sangat baik dari Kange sepira tiga tapi harus tumbang kembali lihat Xia disana bersama teman-temannya war pun telah dilanjutkan meskipun tanpa nanya Om Kumis yang harus pulang bersertanya juga dengan ada Colt disana Ling Ling bersama dengan Pressure tapi masih bisa dibalas dan belum lanjut posisi war nya kembali kita lihat disini mulai berdatangan dari area mid tapi tidak ada backup yang cukup berarti membuat push pun tidak bisa dilakukan tapi sayangnya Conan sangat-sangat sayang harus kena kroket di area sana dan tumbang satu buah jambernya cukup penting posisinya pun harus tumbang disini kembali kita lihat disini langsung dengan 2x cloud masuk Om Kumis Om Kumis kabur satu buah rubah kita tumbang disana dan no name harapan tadi untuk memberikan perlawanan tidak bisa membuangkan hasil aneh dan ada pause disini dan ya jadi terpaksa harus ada pause disini ya dengan sergapan ada semak asiannya langsung dipakai tanpa ragu-ragu pede banget gitu kan apalagi dari penggunaan flickernya dia juga dan yes menit sudah menunjukkan kelima belas area sudah malam harusnya dan infinite slayer sudah muncul inisiasi dilakukan tanpa ada gangguan 10 detik hingga personil dari no name pun lengkap ya kita bisa bilang disini download slayer gratis untuk king berarti ya iya iya dan disini infinite slayer nya udah didapetin oleh joker dan udah sulit banget sih buat no name ngembalikin keadaan karena menurut aku kayak tadi lagi kalau misalkan kita tuh kayak penting banget kalau di akhir-akhir tuh dapetin si dark slayer untuk batu ngepush juga karena untuk krip-kripnya juga lumayan bisa nahan krip-krip musuhnya gitu iya iya dan disini langsung iya ini sialnya buang-buang earth splitter ya buang-buang musuhnya inisiasinya tidak tidak menunggu war jadi langsung pakai aja karena mungkin pede juga ya mungkin cooldownnya sudah diangkat 18 detik kan jadi kayak dipakai aja dulu gitu untuk ngasih pressure dan aku takutin KNG 93 tapi ini KNG 93 gitu loh pemain Zateng kita tahu enggak gua baru tahu sebenernya gua baru tahu ternyata bagus juga gitu kan entah apa nick dia sebelumnya kan gitu mungkin KNG 93 nih salah satu player to watch yang perlu kita perhatikan di class of valor ini ya di wave kedua dan oke Minerva sudah mulai untuk mendapatkan Mike Golem di area sana dark slayer sudah push tanpa ada gangguan sementara Conan ditugaskan untuk membendung serangan di area atas sana KNG 93 mulai untuk mereka presenya menggunakan twisternya disini skill yang sangat sakit serta juga dengan aja Eagle scratch disana ya sebelum ascent pun nanti dipakai dan takut saya sudah masuk ke area high ground disama dengan selevan guard di area mid cukup berbahaya mekanik 2 memulai inisiasi out splitter dipakai tapi langsung dibalas dengan area cleansing tower high ground sudah hancur terlalu kembali terlalu kembali terlalu kembali 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 kita cek disini cukup berbahaya masuk kembali dragon's cloud tapi saya bisa tumbang masih belum ada boe yang bisa dipakai oleh king tapi high ground sudah tembus dan juga nexus terbuka dan langsung saja bisa di end oleh king congratulations untuk king memenangkan